Kondisi tubuh, kondisi kendaraan diperhatikan, kondisi hati pun seperti itu. Ini ada klarifikasi dari Ferry Irawan yang katanya diduga melakukan sebuah penembakan kudara karena tidak bisa menahan emosi ketika berhadapan dengan petugas IMB. Bagaimana cerita selengkapnya? Sesat lagi ya, tetap di Intertagi. BOOM! Diduga melakukan sebuah pelanggaran dalam membangun sebuah bangunan. Akhirnya petugas IMB mendatangi sebuah rumah di daerah Pangadegan, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan ternyata rumah tersebut adalah milik Ferry Irawan. Katanya ketika petugas IMB itu datang terjadi cekcok mulut di antara keduanya dan akhirnya terjadilah penembakan ke udara. Katanya dilakukan oleh Ferry Irawan. Untuk itu ada klarifikasi dari Ferry Irawan mengenai insiden penembakan ke udara tersebut. Ini dia untuk Anda. Lama tak terlihat aktif di dunia hiburan, artis lawas Ferry Irawan mendadak ramai diberitakan berbagai media lantaran aksi galaknya melepaskan pistol ke udara ke petugas pemerintahan kota Jakarta. Ya, sebagaimana dikabarkan sejumlah media, insiden ini bermula saat dua petugas suku dinas penataan kota kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan mendatangi rumah di Jalan Sarinah nomor 25 Pangadegan, Pancoran yang diketahui milik bintang film Hantu Taman Lawang tersebut. Kedua petugas ini menduga ada pelanggaran izin mendirikan bangunan IMB yang dilakukan oleh sang pemilik rumah yang sedang dibangun itu. Namun alih-alih disambut dengan baik, adu mulut justru terjadi hingga berujung pada letusan pistol dari Ferry. Atas insiden ini, sang petugas pun melaporkannya ke polsek terdekat. Ferry sendiri yang memberikan keterangan pers kemarin malam di Jakarta, langsung memberikan klarifikasinya. Tidak pernah adanya seperti yang diberitakan di koran-koran yang cukup bikin saya merasa disudutkan. Banyak yang beredar. Ada koran ini, pertama kali beredar. Terus juga, di sini beredar juga beritanya. Ada lagi di sini, ini cukup membuat saya shock juga ya. Sampai ditulis kronologisnya. Disebutkan saya menakuti-nakuti, saya mengancam justru di sini sebaliknya. Tidak pernah ada ancaman, tidak pernah ada intimidasi. Ataupun saya menodongkan senjata tersebut juga tidak ada. Ya, apa yang saya miliki adalah izin resmi dari kepolisian. Seperti saya yang menjelaskan, saya tidak pernah, di situ banyak saksi kok. Saya tidak pernah menodongkan atau mengancam kepada petugas tersebut. Bahkan pada saat saya mengeluarkan itu, jauh jaraknya dari petugas tersebut. Dan saya posisinya membelakangi mereka. Karena mereka, saya ajak bicara baik-baik untuk kita selesaikan di kecamatan. Saya juga ingin jelas apa pernyataan dari pacamat. Kenapa bisa begini. Dan tidak ada surat pernyataan buat kita. Kita tidak tahu kesalahan kita apa. Sampai istri saya itu mengalami apa ya. Mungkin depresi ya, karena tekanan itu ya. Karena dia juga bingung sebagai seorang perempuan kok. Kita mikir, bangunan ini dibongkar. Gimana caranya, dari mana lagi kita harus mulai dari awal. Ditambahkan Ferry, ia merasa ada ketidakadilan. Ia merasa bila rumahnya ingin dibongkar karena penyalahgunaan IMB, mengapa rumah-rumah yang dibangun di sekitarnya, yang nyata-nyata membangun hingga 1 meter di garis pagar, diperbolehkan. Sementara untuk bangunan rumahnya yang jauh di belakang pagar, justru ingin dirubuhkan. Sudah, setelah kejadian, kami dimediasi oleh Pak Caman. Dan di situ juga sempat balik, sejum sama saya, salaman. Bahkan setelah ada insiden tersebut, juga kita sempat salam-salaman. Kita bilang, yaudah, kita selesaikan di kecamatan. Jadi makanya saya bilang, kalau ada shock atau apa, saya bilang, shock dari mana? Karena kami sempat salaman, berdialog. Ferry juga mengaku bingung mengapa bangunan yang tengah dikerjakan dipermasalahkan belakangan ini. Padahal semula izin mendirikan bangunan sudah ia pegang, dan tak ada catatan keberatan dari kantor kecamatan Pancoran. Ia juga mensinyalir ada jalinan koordinasi yang tak sejalan antara petugas di lapangan dan petugas IMB kecamatan Pancoran, sehingga ia menjadi korban. Seberi hal apa? Kenapa rumah saya mau dibongkar? Salah kami apa? Sementara IMB sudah terbit, dan ternyata pada waktu setelah insiden itu terjadi, kita sempat dimediasi oleh Pak Camat, yang kita tahu bahwa antara pihak P2B di kecamatan dengan internal kecamatan yang mengurus IMB tidak ada komunikasi. Tapi kamilah sebagai korbannya. Jadi tidak adanya komunikasi internal di antara mereka, kami yang menjadi korban. Padahal semuanya yang kami miliki adalah resmi adanya. Dan kami bukan membangun dari awal, tapi merenovasi bangunan itu. Bagi Ferry ini adalah pengalaman kedua dengan pihak kecamatan terkait rumah. Beberapa waktu lalu, ia mengaku sempat dibuat susah oleh oknum aparat kecamatan saat mengurus status tanah girik rumah menjadi hak milik. Buat Ferry, masalah ini ia simpan, namun siap ia permasalahkan bila dirinya tetap dipersalahkan dalam kasus IMB kali ini. Dan di sini saya juga mau menambahkan kenapa adanya trauma dari pihak kami. Karena sebelum kejadian ini, sebenarnya kami punya pengalaman pahit juga dengan kecamatan Pancoran. Waktu kami mau mengurus surat hak milik dari rumah tersebut, dari girik ditingkatkan jadi sertifikat hak milik. Kami punya pengalaman yang sangat pahit. Dan kalau memang ini nanti tidak ada kesepakatan atau apa, ya saya harus membongkar ini semua untuk mengklarifikasi semuanya. Mengaku bingung mengapa bangunan yang tengah dikerjakan dipermasalahkan belakangan ini. Padahal semula izin mendirikan bangunan sudah ia pegang, dan tak ada catatan keberatan dari kantor kecamatan Pancoran. Ia juga mensinyalir ada jalinan koordinasi yang tak sejalan antara petugas di lapangan dan petugas IMD kecamatan Pancoran, sehingga ia menjadi korban. Perihal apa? Kenapa rumah saya mau dibongkar? Salah kami apa? Sementara IMD sudah terbit, dan ternyata pada waktu setelah insiden itu terjadi, kita sempat dimediasi oleh Pak Caman, yang kita tahu bahwa antara pihak P2B di kecamatan, dengan internal kecamatan yang mengurus IMD tidak ada komunikasi. Tapi kamilah sebagai korbannya. Jadi tidak adanya komunikasi internal di antara mereka, kami yang menjadi korban. Padahal semuanya yang kami miliki adalah resmi adanya. Dan kami bukan membangun dari awal, tapi merenovasi bangunan ini. Bagi Ferry ini adalah pengalaman kedua dengan pihak kecamatan terkait rumah. Beberapa waktu lalu ia mengaku sempat dibuat susah oleh Oknum Aparat Kecamatan, saat mengurus status tanah gerik rumah menjadi hak milik. Buat Ferry, masalah ini ia simpan, namun siap ia permasalahkan bila dirinya tetap dipersalahkan dalam kasus IMD kali ini. Dan disini saya juga mau menambahkan kenapa adanya trauma dari pihak kami. Karena sebelum kejadian ini, sebenarnya kami punya pengalaman pahit juga dengan kecamatan Pancoran. Waktu kami mau mengurus surat hak milik dari rumah tersebut, dari giri, ditingkatkan jadi sertifikat hak milik. Kami punya pengalaman yang sangat pahit. Dan kalau memang ini nanti tidak ada kesepakatan atau apa, ya saya harus membongkar ini semua. Untuk mengklarifikasi semuanya. Ya, dalam kejadian apapun pasti ada sebab, ada akibat. Nah, masalahnya siapa yang menjadi penyebab dan siapa yang akan menjadi penanggung akibatnya itu yang harus kita tuliskan bersama ya. Mungkin saya lebih memilih untuk nge-comment saja dan menunggu bagaimana selanjutnya dari kasus ini. Entah siapa yang bersalah, entah siapa yang bereaksi berlebihan, entahlah. Terima kasih telah menonton!